Intro Hai anak-anakku, bertemu lagi di channel youtube HYS Guru Desa Video ibu kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya kelas 8 Bab 1 kita akan membahas mengenai limbah organik Atau boleh dikatakan kerajinan dari limbah organik Anak-anakku, pernahkah kalian melihat sampah? Salah satu yang akan ibu sebutkan yaitu sampah berupa kulit jagung Atau sisik ikan Atau batok kelapa Koran-koran bekas Atau sabut kelapa Apa pendapat kamu anak-anakku ketika kamu melihat sampah-sampah seperti yang ibu sebutkan tadi Apakah kamu memiliki pemikiran bahwa sampah itu dibiarkan saja berserakan Atau mungkin ada terintas dalam pikiran kamu untuk memanfaatkan sampah-sampah tersebut Anak-anakku, ketika kita melihat sampah Tentu saja yang ada di dalam pikiran kita adalah rasa kotor, rasa jijik Dan kita malah sekali berurusan dengan yang namanya sampah Banyak orang cenderung sampah dibakar Cenderung sampah dibuang Bahkan ada beberapa orang yang tega membuang sampah ke dalam sungai Atau ke tempat-tempat yang tidak seharusnya untuk dijadikan tempat pembuangan sampah Anak-anakku, Indonesia tanah air kita ini adalah negara yang begitu luas Tapi juga sangat kaya Dan sangat mempesona karena keindahan alamnya Janganlah sampai kekayaan alam kita ini rusak Hanya karena kita membuang sampah sesuka hati kita Anak-anakku, kita harusnya bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa Sudah memberikan kita tanah air yang begitu kaya dengan sumber-sumber alamnya Dan juga sangat indah mempesona Sudah sewajarnya sebagai bangsa Indonesia Rasa syukur kita kita wujudkan dengan memelihara dan menjaga keindahan alam kita Jangan sampai hanya karena sampah atau limbah Sumber daya alam kita menjadi rusak dan keindahan alam kita jadi tidak lagi indah Keberadaan limbah atau sampah itu sangat mengganggu Karena limbah atau sampah itu bisa saja menimbulkan bencana bahkan bencana alam Seringkali kita mendengar bencana alam terjadi karena Tumpukan sampah Yang ada di sungai, yang ada di laut Anak-anakku semuanya Sebagai generasi muda Kita harusnya memikirkan Bahwa sampah adalah sebuah tantangan Dan kita tidak boleh membiarkan sampah itu Tertimbun ada di mana-mana Bagaimanapun juga kita harus memiliki keahlian Untuk bisa mengelola dan mengolah sampah-sampah tersebut Akhir-akhir ini anak-anakku Ada banyak instansi-instansi Lembaga-lembaga pemerintahan Bahkan juga kelompok-kelompok masyarakat Dan perguruan-perguruan tinggi Melakukan penelitian bagaimana cara untuk memilah dan mengolah sampah atau limbah-limbah ini Salah satu perguruan tinggi Yang ada di Indonesia dan yang sangat terkenal yaitu ETB Berhasil mengolah sampah Sehingga sampah yang tadinya berbentuk limbah cair Bisa disulap menjadi biogas yang bermanfaat untuk kenderaan bermotor Anak-anakku semuanya Kalian sebagai generasi muda penerus bangsa ini Kalian harus memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sampah atau limbah Yang bisa saja mencemari lingkungan tempat tinggal kalian hidup Anak-anakku semua Kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup Tidak cukup hanya ditanamkan sejak dini Tetapi juga tantangan terbesar bangsa kita Indonesia adalah Bagaimana generasi muda saat ini Mampu memiliki solusi-solusi Untuk mencegah atau mengantisipasi Bagaimana cara supaya limbah itu tidak menyebabkan bencana alam Di masa depan Kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli Yang memiliki kreatifitas dan inovatif Bagaimana usaha-usaha Untuk menanggulangi Mencegah, antisipasi Memperbaiki kondisi lingkungan kita Yang sudah mengalami kerusakan Anak-anakku Pengetahuan dan pemahaman Tentang lingkungan hidup Itu sangat dibutuhkan Itu sebabnya kita mempelajari bab ini Tentang Limbah organik Agar kalian memiliki pemahaman yang benar Dan analisa yang benar Serta pengetahuan yang tepat Bagaimana supaya kalian Memiliki kepandaian dan keahlian di masa depan Sehingga menemukan solusi yang terbaik Untuk mengolah limbah organik Anak-anakku semuanya Aktifitas kehidupan Bangsa Indonesia Itu semakin tinggi Karena pertumbuhan penduduk juga tinggi Dimana setiap aktivitas Kegiatan hidup sehari-hari Itu selalu saja Memproduksi sampah Anak-anakku Kita harus memiliki perilaku yang cerdas Bagaimana supaya Sampah bisa dikurangi Sampah yang ada Supaya bisa dikelola dan diolah Menjadi Memiliki kegunaan atau manfaat Untuk kehidupan kita kembali Anak-anakku Adakah diantara kamu Yang selama ini Memiliki perhatian Dan peduli kepada lingkungan hidup Adakah diantara kamu Yang mau proaktif Untuk memperhatikan Keadaan di sekeliling kamu Apakah banyak sampah Apakah kamu mau Membantu untuk Mengolah sampah-sampah tersebut Sehingga kembali berguna Bayangkan saja Apabila Sampah-sampah Yang ada di sekeliling kita Limbah-limbah itu Dibiarkan saja Bertumpuk-tumpuk Tanpa diolah Akan menjadi apa bumi kita Yang kita cintai ini Ayo anak-anakku Berpikirlah sejenak Ikutlah proaktif Untuk mencarikan Jalan keluar Bagaimana supaya Limbah di sekeliling kita Bisa dimanfaatkan kembali Dalam kehidupan kita Sehari-hari Mari kita mengolah Limbah yang ada Di sekeliling kita Menjadi kerajinan-kerajinan Yang kreatif Dan inovatif Sehingga Menghasilkan produk-produk Yang memiliki Nilai seni Dan juga nilai komersil Kerajinan mengolah Limbah organik Anak-anakku Itu merupakan Aset bagi negara kita Dan menghasilkan Devisa juga Bagi negara kita Indonesia Perlu diingat Bahwa Indonesia Yang begitu kaya Dan luas Dihuni oleh Berbagai macam Suku Bahasa Yang berbeda-beda Itu memiliki Kerajinan Tangan Yang juga Unik dan berbeda-beda Itulah yang disebut Dengan aset Atau kekayaan alam Apabila semua suku Apabila Bangsa kita peduli Bagaimana Cara mengolah Limbah Sehingga kembali Menghasilkan Produk Yang bagus Dan berkualitas Tentu saja Dapat kita Bayangkan Setiap daerah itu Memiliki ciri Khas budaya Yang berbeda-beda Dan akan Menghasilkan Produk Kerajinan Tangan juga Yang berbeda-beda Anak-anakku semua Sejak dahulu Kala Bangsa kita Indonesia Sudah terkenal Dengan Produk-produk Kerajinan Tangan Yang dikagumi Oleh bangsa-bangsa Dari luar Karena Semenjak dulu Sebelum teknologi Berkembang Bangsa kita Indonesia Dalam kehidupan Sehari-hari Sudah menggunakan Alat-alat Kerajinan Yang dihasilkan Oleh tangan-tangan Sendiri Dan itu semua Dipakai Baik untuk Kegiatan-kegiatan Ritual keagamaan Untuk Keperluan Hidup Sehari-hari Bahkan juga Untuk Interior Di dalam rumah Dekorasi Di dalam rumah Atau Sebagai Dekoratif Juga di luar rumah Anak-anakku semua Limbah Kita mau bagi Menjadi Tiga kelompok besar Yaitu Ada Berdasarkan Wujudnya Kemudian Limbah Berdasarkan Sumbernya Dan juga Limbah Berdasarkan Senyawa Pembentuknya Berdasarkan Wujudnya Limbah Itu terbagi Menjadi Tiga Yaitu Limbah Cair Limbah Padat Dan juga Limbah Gas Limbah Cair Adalah Limbah Yang memiliki Bentuk Fisik Yang Cair Contoh Yang disebut Sebagai Limbah Cair Adalah Sisa-sisa Pencucian Pakaian Atau Cuci piring Dari rumah Tangga Itu berupa Limbah Sabun Atau Deterjen Kemudian Sisa-sisa Cairan Dari Septic Tank Atau Rembesan Dari Septic Tank Juga Sisa-sisa Dari Aktivitas Air Conditioner Atau AC Di dalam Rumah Yang memiliki Pendingin Kemudian Juga Ada Minyak Minyak Goreng Sisa-sisa Limbah Rumah Tangga Itu juga Merupakan Limbah Cair Kalau Di rumah Makan Besar Atau Di Restoran Restoran Itu Misalnya Sisa Kuah-kuah Makanan Kuah Rawon Kuah Soto Itu semua Mengandung Minyak Dan Limbah Yang Wujud Pisiknya Padat Contoh Limbah Padat Adalah Kardus Sisa-sisa Pembungkus Atau Kemasan Produk-produk Elektronik Juga Disertai Di dalamnya Dengan Steroform Dan Semuanya Itu Berbentuk Padat Kemasan Kemasan Makanan Atau Kemasan Kemasan Minuman Berbentuk Kaleng Itu juga Kelompok Limbah Padat Kemudian Juga Produk-produk Lainnya Yang Menggunakan Kemasan Kemasan Yang Keras Atau Yang Padat Itu Adalah Contoh Limbah Padat Kelompok Limbah Gas Itu Wujudnya Adalah Gas Dia Tidak Cair Juga Tidak Padat Gas Itu Biasanya Dihasilkan Dari Sisa-sisa Pembakaran Dari Kenalpot Mobil Atau Sepeda Motor Kemudian Juga Dari Corobong Corobong Asap Pabrik Yang Mengindustrikan Bahan-Bahan Yang Biasanya Juga Ada Limbahnya Berbentuk Gas Gas Yang Sangat Berbahaya Itu Mencemari Udara Contoh Gas Yang Berbahaya Adalah Karbon Dioksida Karbon Monoksida So 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 No No 2 Dan Juga Hidroklorida Anak-anakku Berdasarkan Sumbernya Berdasarkan Asalnya Limbah Itu Kita Bagi Menjadi Empat Yang Pertama Limbah Yang Berasal Dari Pertanian Yang Kedua Limbah Yang Berasal Dari Pertambangan Yang Ketiga Limbah Yang Berasal Dari Industri Yang Keempat Limbah Domestik Limbah Pertanian Adalah Limbah Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Kegiatan Bertani Contohnya Pemakaian Senyawa Senyawa Kimia Yang Bisa Mencemari Tanah Atau Juga Mencemari Udara Contoh Pemakaian Pestisida Insektisida Pungisida Herbisida Itu Adalah Senyawa Kimia Yang Bisa Merusak Lingkungan Berupa Tanah Dan Pencemaran Pada Udara Limbah Industri Adalah Limbah Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Industri Limbah Yang Dengan Sengaja Dibuang Tidak Dikelola Dan Tidak Diolah Dengan Benar Oleh Pabrik Biasanya Itu Menghasilkan Limbah Industri Bisa Merusak Tanah Dan Duga Mencemari Udara Limbah Yang Ketiga Adalah Limbah Pertambangan Yaitu Limbah Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Kegiatan Bertambang Contoh Pertambangan Emas Liar Tanpa Ijin Yang Sering Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kalimantan Tengah Dan Itu Sudah Berlangsung Cukup Lama Dari Zaman Nenek Moyang Sampai Hari Ini Penambangan Emas Secara Secara Tradisional Itu Sudah Menggunakan Air Raksa Atau Hidragirum Itu Benar-benar Merusak Dan Mencemari Air Dan Juga Tanah Limbah Domestik Adalah Limbah Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Rumah Tangga Limbah Domestik Juga Dihasilkan Oleh Kegiatan Pasar Baik Itu Pasar Besar Pasar Kecil Pasar Tradisional Pasar Moderen Itu Menghasilkan Limbah Limbah Domestik Restoran Restoran Yang Besar Rumah Makan Rumah Makan Itu Menghasilkan Limbah Domestik Pemukiman Padat Penduduk Juga Menghasilkan Limbah Domestik Seperti Tumpukan Tumpukan Plastik Tumpukan Tumpukan Kardus Kardus Itu Biasanya Dihasilkan Oleh Limbah Domestik Atau Kegiatan Kegiatan Penduduk Anak Anakku Berdasarkan Senyawa Pembentuk Dari Limbah Kita Bagi Limbah Itu Menjadi Dua Kelompok Yang Pertama Adalah Kelompok Limbah Organik Berdasarkan Senyawa Pembentuk Yang Mengandung Unsur Karbon Limbah Organik Ini Mudah Diurai Dan Juga Mudah Membusuk Karena Berasal Dari Jat Alami Seperti Sisa-sisa Tumbuhan Sisa-sisa Sayuran Sisa-sisa Atau Bangkai Hewan Dan Itu Mudah Sekali Untuk Diurai Oleh Bakteri Sehingga Disebut Limbah Organik Kulit-kulit Buah Kemudian Kotoran Hewan Itu Juga Merupakan Limbah Organik Karena Bisa Diolah Menghasilkan Biogas Dan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kehidupan Manusia Misal Biogas Dipakai Untuk Kegiatan Masak Memasak Di Dapur Yang Kedua Yaitu Kelompok Limbah Organik Yaitu Kelompok Limbah Yang Tidak Memiliki Unsur Karbon Di Dalamnya Sehingga Limbah Ini Tidak Bisa Membusuk Tidak Bisa Diurai Sehingga Sangat Merusak Dan Mencemari Tanah Limbah Seperti Ini Biasanya Berbentuk Padat Dan Keras Contoh Yang Tergolong Limbah Organik Adalah Botol Botol Bekas Kaleng Kaleng Bekas Ban Bekas Yang Terbuat Dari Besi Baja Aluminium Dan Itu Semua Adalah Kelompok Benda Yang Tidak Memiliki Unsur Karbon Sehingga Tidak Bisa Terurai Anak 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 Semuanya Taukah Kamu Bahwa Produk Kerajinan Tangan Khas Indonesia Yang Kita Sebut Dengan Handmade Itu Sangat Diminati Bahkan Dicintai Oleh Turis Turis Manca Negara Kalau Kamu Pernah Berkunjung Ketempat Wisata Seperti Bali Yang Sangat Terkenal Sampai Keluar Negeri Disana Sangat Disukai Produk Kerajinan Tangan Khas Bali Dan Itu Terbuat Dari Limbah Limbah Organik Anak Anakku Ibu Menantang Kalian Untuk Menunjukkan Kreativitas Kalian Dan Inovasi Kalian Bagaimana Kalian Mampu Untuk Mengolah Limbah Organik Menjadi Produk Yang Bagus Yang Boleh Kita Katakan Produknya Layak Untuk Dilihat Ibu Akan Memberikan Contoh Bagaimana Memanfaatkan Limbah Organik Anak Anakku Semua Ini Adalah Contoh Produk Memanfaatkan Limbah Organik Ibu Membuatnya Sendiri Bahan Yang Ibu Gunakan Untuk Membuat Bunga Ini Berasal Dari Kertas Bekas Yang Berwarna Warni Kalau Tidak Berwarna Kamu Boleh Mewarnainya Menggunakan Pewarna Alami Atau Pewarna Buatan Nah Anak 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 Ini Bunga Seperti Ini Hanya Kertas Bekas Ibu Gunting Gunting Kemudian Dililit Pada Tusuk Sate Bekas Tusuk Sate Bekas Ini Kan Banyak Dibuang Atau Tusuk Gorengan Gorengan Tidak 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 Usah Malu Untuk Mengambilnya Karena Kita Ini Adalah Pahlawan Sampah Kita Ambil Dan Kita Jadikan Bunga Seperti Ini Ini Sama Berbahan Organik Nah Untuk Biji-biji Ini Tangkainya Ini Berasal Dari Tumbuhan Jadi Ibu Mengambilnya Dari Tumbuhan Dan Di Dalamnya Adalah Kertas Tisu Bekas Kertas Tisu Bekas Bisa Kita Bentuk Bulatan Kecil Sedang Atau Besar Lalu Kita Bungkus Menggunakan Plastik Berwarna Terserah Mau warna Hijau Atau Warna Merah Tergantung Kesukaan Dan Selera Kamu Ini Tangkai Dari Tumbuh Tumbuhan Begitu Juga Dengan Ini Memanfaatkan Benang Bul Bekas Daripada Dibuang Lebih Baik Dibuat Bunga Seperti Ini Jadi Ini Sangat Menarik Dan Cantik Menurut Ibu Dan Layak Untuk Dijadikan Hiasan Di Atas Meja Atau Lemari Nah Untuk Fasnya Ini Ibu Membuatnya Dari Kaleng Bekas Yaitu Kaleng Susu Bekas Lalu Ibu Manfaatkan Koran Bekas Koran Bekas Itu Digulung Kemudian Digepeng Lalu Setelah Gepeng Dibungkus Menggunakan Benang Wall Bekas Sehingga Bisa Ditempel Pada Botol Atau Kaleng Susu Bekas Tadi Nah Ini Dia Seperti Ini Ada Warna Biru Pink Biru Pink Biru Pink Atau Kamu Bisa Menggunakan Benang Wall Warna Warna Yang Lain Sesuai Dengan Selera Kamu Nah Bagian Atasnya Juga Ini Adalah Benang Wall Yang Kita Tempelkan Menggunakan Lem Lalu Bagian Bawahnya Juga Adalah Kardus Kemudian Kaleng Ibu Isi Steropom Bekas Atau Boleh Kamu Tambah Dengan Pasir Anak Anak Sehingga Menghasilkan Karya Seni Seperti Ini Dan Yang Kedua Ini Juga Menggunakan Bahan Atau Limbah Organik Semuanya Adalah Barang Bekas Ini Adalah Fasnya Dari Kardus Kardus Bekas Handphone Bulung Lalu Ditempelin Manik Manik Dari Plastik Ini Tidak Perlu Dibuang Kalau Kita Sudah Bosan Bisa Kita Pakai Untuk Yang Lain Lagi Kemudian Ditempeli Dari Bentuk Motif Bunga Ini Menggunakan Karung Bekas Karung Goni Itu Diambil Dari Serat Serat Tumbuhan Dan Benang Benang Wall Bekas Daripada Dibuang Sisa Sisa Guntingannya Diambil Dan Membentuk Kepala Kelinci Seperti Ini Ini Juga Koran Bekas Sama Tadi Digulung Menggunakan Kayu Panjang Digulung Kemudian Tarik Kayunya Dan Digepengin Kemudian Dibungkus Menggunakan Benang Wall Sama Seperti Yang Tadi Tangkai Tangkai Bunga Ini Semua Berasal Dari Tumbuhan Alami Atau Organik Kemudian Ini Benang Wall Bekas Ada Bunga Juga Di Sana Ada Bunga Sakura Dari Tisu Bekas Diberi Warna Pink Atau Warna Merah Bagian Tengah Menggunakan Benang Wall Dan Kamu Kalau Suka Benang Wall Yang Warna Lain Ini Juga Ada Variation Yang Lain Warna Jingga Atau Urein Ini Warna Ijau Tua Dan Juga Ada Warna Yang Lain Bahkan Ada Juga Yang Gak Pakai Warna Anak Anak Ini Semua Merupakan Pemanfaatan Barang Ini Menghasilkan Produk Untuk Interior Untuk Menghias Bagian Dalam Rumah Kita Nah Anak Anakku Demikianlah Video Ibu Kali Ini Ibu Tetap Menantang Kalian Walaupun Hanya Satu Saja Misal Kamu Membuat Bunga Dari Kertas Bekas Tisu Bekas Atau Apa Saja Ya Yang Merupakan Limbah Organik Ini Ya Dari Dan Cukup Satu Tangkai Kalau Bunga Mungkin Kamu Juga Punya Kemampuan Untuk Berkreasi Membuat Yang Lain Yang Bukan Bunga Misalnya Kertas Bekas Membuat Origami Berbentuk Burung Atau Origami Naga Kamu Bisa Buka Channel Youtube Yang Lain Bagaimana Bisa Membuat Temeng Ola Limbah Organik Sehingga Menjadi Produk Yang Bagus Ibu Tantang Kalian Kalian Tolong Videokan Walaupun Hanya Durasinya Antara 5 Sampai 10 Detik Tunjukkan Hasil Kreatifitas Kalian Memanfaatkan Limbah Organik Hanya Itu Saja Tantangan Ibu Dan Ibu Minta Segera Dikirimkan Videonya Ya Anak Anakku Dan Ibu Beri Tempo Untuk Kalian Nanti Ibu Akan Share Di Whatsapp Kelas Delapan Cukup Sampai Disini Dulu Video Dari Channel Youtube HYYS Guru Desa Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye